Intro Oke lanjut, kembali di channel Bacain TV Sekarang saya akan menceritakan tentang Overgear chapter 110 part 1 Buat yang mau support channel ini bisa bantu dengan donasi seikhlasnya ya Klik link di deskripsi Ada cara lain untuk support channel ini Dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen Bisa kali tinggal klik aja Jangan pelit-pelit Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja Mari kita mulai Dari Like Novel chapter 206 Setelah grid menjadi duck Terima kasih, terima kasih Kerajaan dilindungi dan posisiku naik Beruntung seumur hidup aku bisa menjadikanmu sebagai menantu Alstey menjadi Marquis Sangat dihargai bahwa dia mengirim lebih banyak pasukan daripada siapapun Dan bahwa grid adalah menantunya Marquis memiliki menantu yang merupakan duck Fraksi Earl's team sekarang menjadi yang terbesar di kerajaan Semua otoritas Marquis team akan diawasi oleh Irene Jadi ini adalah hal yang baik untuk grid Aku akan memintamu untuk terus merawat putriku Duck grid Aku mengerti Marquis team Tapi kapan kau akan memberiku cucu Duck grid Kami sedang mengerjakannya Marquis team Aku harus menyiapkan makanan sehat untukmu Hahaha Ini hanya sebulan sekali Hah? Sebulan sekali? Aku hanya berbicara pada diriku sendiri Abaikan saja Hahaha Kedua orang itu begitu bersemangat Sehingga mereka tidak memperhatikan media yang berfokus pada mereka Alstey Tidak Bukankah hubungan antara Marquis team dan grid tampak sangat baik? Betul Berdasarkan isi pembicaraan Sepertinya hubungan mertua dan menantu Apakah Marquis team punya anak perempuan? Dia hanya punya satu Lady Winston Iren Hah? Kecantikan itu? Dia cantik diantara wanita-wanita cantik Dia adalah orang yang selalu menempati peringkat ratas Dalam jejak pendapat popularitas NPC Keributan besar terjadi Ketika diumumkan bahwa dia sudah menikah Untuk berpikir Bahwa pasangan nikahnya adalah pengguna daripada NPC Dan bahwa dia adalah grid Hah? Si penyiar menghela nafas Mereka iri pada grid Sampai-sampai sakit perut Di antara para penonton Para lelaki itu melemparkan remote jarak jauh mereka Dan ada juga keributan di internet Dia menikahi Iren Tetapi masih memiliki Yura dan Jisuka Pasangan yang sudah menikah Dapat tidur bersama sebulan sekali Bukankah pernikahan berlangsung selama 8 bulan Dalam waktu satisfay Jadi setidaknya 8 kali Sialan Iren ku tercemar Yang terpenting Iren adalah penerus tunggal Marquis team Jika Marquis team mati Grid akan mewarisi Gila Ngomong-ngomong Di tengah-tengah ini Bukankah kau berpikir bahwa Eupemina, Ruby, dan Sexy School Girl itu cantik Mereka berada di kelas yang sama dengan Yura dan Jisuka Begitu banyak wanita cantik di sekitar grid Selanjutnya Berapa banyak kekuatan Marquis team Yang akan diambil grid nanti Hah, aku sangat iri pada God grid Ketika lebih banyak kutukan daripada pujian tentang grid Mulai menyebar di internet Grid melihat beberapa jendela notifikasi Quest Selamatkan all steam telah selesai Afinitas dengan Marquis team telah meningkat secara maksimal Marquis team bahkan akan melompat ke dalam api untukmu Quest Perang pertahanan 2 telah selesai Kontribusi kerajaan dari Guild Overgear telah meningkat sebanyak 50 ribu Level Guild Overgear telah meningkat sebesar 2 Kamu telah memperoleh kota besar Raidan Terlepas dari 500 ribu emas yang ia terima dari raja Grid dapat memperoleh 5 juta emas lainnya dari hadiah Quest 5,5 juta emas Itu setara dengan 6,6 miliar won Itu adalah pertama kalinya grid menghasilkan banyak uang sekaligus Hadiah Quest jauh lebih tinggi daripada harga item legendaris Mempertimbangkan isi dari Quest Itu adalah jumlah yang memuaskan Tapi ada juga rasa ketidakpuasan Dia pikir akan lebih menguntungkan untuk berkeliling mencari Quest Daripada bekerja keras membuat item Masalahnya adalah seberapa sering Quest seperti ini akan terjadi Tentu saja itu tidak sering Probabilitas Quest besar seperti itu terjadi sangat rendah Grid berpikir tentang jiwa Braham Tersebar di labirin di seluruh benua Aku harap dia terus menyerang kerajaan di masa depan Bukankah dia akan menjadi seorang Taipan Jika dia membela kerajaan setiap kali Braham menyerang Lawel mendekati Grid Cekikikan dan berbicara Ekspresimu terlalu licik Mungkin, apakah kau berpikir tentang 5 juta emas Yang diperoleh dengan menyelesaikan Quest Guild Sebagai milik pribadimu Jika itu bukan milikmu Itu milik siapa? Lawel menghela nafas dengan ekspresi kecewa Yang dalam Dan menjelaskan pada Grid Tentu saja Itu adalah milik Grid Hadiah yang diperoleh dengan menyelesaikan Quest Guild Jelas akan diinvestasikan dalam Guild Apa? Aku harus melakukan itu Adalah mungkin bagimu untuk menelanya sendirian Masalahnya adalah kredit Apa kau ingin mengecewakan anggota Guild? Grid berubah pucat Dia bahkan berkeringat Dia adalah orang yang hanya bertindak untuk tujuan uang Lawel menenangkannya Miliki perspektif yang lebih luas Jika kau menginvestasikan 5 juta emas ke dalam Guild Kau akan menerima keuntungan lebih besar di masa depan Tolong pikirkan dengan bijak Dan singkirkan penyesalan kecil ini Grid mendengarkannya Grid mengincar posisi Raja Bukannya menjadi Dark Dia bertekad untuk membuat kekayaan dengan menjadi Raja Sebuah kerajaan Berinvestasi untuk mencapai tujuan itu tidak sia-sia Saat itu Raja Wisbeden berteriak Aku akan mengadakan perjamuan untuk Dark Grid dan Guild Overgear Terima kasih atas rahmat yang mulia Lawel mengucapkan terima kasih padanya Dan anggota yang cerdik melakukan hal yang sama Namun Grid yang penting berdiri di kejauhan Apa yang kau lakukan? Tanya Lawel Lalu Grid berbicara dengan malu Aku harus segera memakan jajangku Karena sifatnya Grid memikirkan jajangnya yang menjadi dingin Grid ingin kembali ke dunia nyata Dan segera memakan jajangnya Lawel mengerutkan kening Jangan mengatakan hal-hal aneh Dan tolong hadiri jamuan makan Lawel juga mencicipi makanan yang disebut jajang myon Ketika dia mengunjungi Korea Selatan Dia pikir itu adalah makanan asin yang lezat Tapi itu tidak cukup baik untuk menunda jamuan raja Pada akhirnya Grid terlalu malu untuk keluar 7.000 wonku Grid berusaha menenangkan pikirannya saat perutnya sakit Istana Reinhardt tempat raja tinggal Itu mewah dan spektakuler Tidak ada yang hilang Taman ini 7 kali lebih besar dari Taman Kastil Winston Ada 6 tempat pelatihan di belakang barak Aku bisa membangun beberapa bangunan di atas tanah yang besar ini Aku bisa melihat emas dan permata Setiap kali aku memalingkan kepalaku Luar biasa Siaran langsung ke dunia selesai Grid dan anggota Overgear harus melihat-lihat istana Sementara perjamuan sedang dipersiapkan Grid adalah satu-satunya yang mengomel Sementara yang lain terpesona oleh skala dan keindahan istana Oh jajangku Mengapa kau terus mengatakan itu? Apakah keadanya tidak baik? Apa itu kan jajang? Apakah itu nama item? Anggota guild penasaran Sementara Sehe dan Yerim ketakutan 500 juta Huroi memegang kalkulator di tangannya dan menganggup Ketika membandingkan won Korea dan nilai tukar emas itu tepatnya 531.480 juta Itu adalah nilai dari 442.900 emas yang mereka terima sebagai hadiah quest Sehe dan Yerim tertegun Mulut kedua gadis itu terbuka beberapa saat Sebelum mereka mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat frustasi Apakah semudah ini menghasilkan uang? Itu adalah kesalahpahaman Kedua gadis itu hanya bermain Satisfye selama beberapa jam Mereka mengira Satisfye sebagai game hebat yang membuat semua orang kaya Lawel frustasi dan menjelaskannya kepada kedua gadis itu Orang-orang biasa tidak dapat memperoleh jumlah besar dari Satisfye Bahkan jika mereka menginvestasikan seluruh waktu mereka Kalian berdua bisa mencapai keberuntungan besar ini karena Grit Mata Sehe dan Yerim bersinar Kakakku pria yang lebih hebat daripada yang aku kira Grit, opa, adalah suami kelas 1 Jisuka mengurutkan kening saat dia melihat kedua gadis itu dari jauh Seksis cool girl Siapa anak ini? Apakah dia menaksir Grit? Jisuka menghabiskan beberapa hari di rumah Grit Jadi dia bersahabat dengan Sehe Tapi tidak terbiasa dengan Yerim Fenter tidak menyadari dia kesal dan berkata Teman Ruby, bukankah dia cantik? Dia akan seksis sepertimu dalam 2-3 tahun Anggota aku lain tidak setuju Saat ini sudah cukup baik Hmm, Ruby dan Seksis cool girl keduanya sangat cantik Aku tidak suka Yura dan Jisuka Aku akan memilih Eupemina Diam kau! Jisuka yang bersemangat bertemu mata Seksis cool girl pada saat itu Itu benar-benar ejekan Seksis cool girl sedang menertawakan Jisuka Aku lebih baik dari yang lama Dia sepertinya berkata Gadis dengan ID mesum ini Pada akhirnya Jisuka marah Dia akan berlari menuju Yerim ketika Judge turun tangan Ruby, Seksis cool girl Judge akan melindungi mereka Kau idiot Kau tidak akan pergi Judge Dia tidak bodoh Aku mendengar bahwa Griff lebih bodoh Idiot itu lebih dari idiot Kau bodoh Aku bukan idiot Jamuan sudah siap Waktunya tepat Sebuah situasi akan pecah Ketika seorang bangsawan berpangkat rendah Berlari memimpin sebuah pesta ke ruangan perjamuan Tidak ada konflik bersenjata Tetapi udara aneh antara Jisuka dan Yerim Berlanjut sepanjang perjamuan Opa Kumohon Yerim berbicara dengan sikap centilnya yang alami Aku akan memberikan ini padamu Jisuka bertindak canggung Kedua wanita itu duduk dengan grid Di antara mereka Dan mencoba memberi makan paksa padanya Mereka memasukkan begitu banyak makanan ke mulutnya Sehingga dia tidak punya ruang untuk menikmati rasanya Marquis Tim tertawa Ketika dia melihat grid tersedak Ah Pahlawan selalu dikelilingi oleh keindahan Hahaha Ini seperti melihat masa mudaku Marquis Tim hanya punya satu istri Tapi dia tidak akan memaksa menantunya melakukan itu Lawel menerjakan lidahnya Aku merasa kasihan pada Lady Irene Situasinya konyol Itu lebih buruk daripada drama pagi Korea Yang dia tonton saat tinggal di Korea Selatan untuk kompetisi nasional Di sisi lain Saya dipenuhi dengan ketidaksenangan Dia memandang kakaknya yang dikelilingi oleh perempuan Dan memotong bistiknya dengan pisau Seorang musuh Judge merasakan niat membunuh yang kuat dan mengeluarkan pedangnya Menyebabkan kebingungan Dengan demikian Suasana pesta secara bertahap berkebang ke arah yang aneh Kastil Yubadakan di Kerajaan Haken Beruntung Bahwa hanya memperoleh gelar Tetapi dia adalah satu-satunya yang diberikan wilayah Bukankah mereka hanya bangsawan dalam nama Box Salah satu dari 13 eksekutif Gilsnek berkata Lalu Zibal mengerutkan kening Beruntung Beruntung Kau bodoh Fakta bahwa mereka mendapatkan gelar adalah yang penting Fakta bahwa mereka menerima gelar Berarti mereka memenuhi syarat untuk menjadi raja Di masa depan Grid akan memperluas wilayahnya tanpa batasan sebagai penguasa Maka dia akan memberikannya kepada salah satu bawahnya Kekuatan Grid akan terus berkembang Bayangkan betapa hebatnya otoritasnya dengan puluhan raja Ini mengerikan Box menyadari bahwa situasinya lebih parah daripada yang disadarinya Kemudian Zibal membuat keputusan Kita harus mengesampingkan perbedaan kita Aku harus menghubungi para pemimpin dari tujuh guil Itu dia Overgear Chapter 110 Part 1 Dari Like Novel Chapter 206 Bisa dibantu dengan subscribe, like, dan komen Supaya lebih semangat lagi uploadnya Terima kasih dan see you next time Oke lanjut kembali di channel Bacain TV Sekarang saya akan menceritakan tentang Overgear Chapter 110 Part 2 Buat yang mau support channel ini bisa bantu dengan donasi seiklasnya ya Klik link di deskripsi Ada cara lain untuk support channel ini Dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen Bisa kali tinggal klik aja Jangan pelit-pelit Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja Mari kita mulai Dari Like Novel Chapter 207 Setelah jamuan berakhir Greed dan guil Overgear kembali ke utara Apa? Semua statistikmu naik 120 Guil sedekah mengagumi efek dari titel pahlawan kerajaan Untuk para ranker Mereka memiliki setidaknya tujuh jenis statistik yang berbeda Dengan asumsi bahwa semua statistik plus 120 diterapkan pada ketujuhnya Itu mirip dengan mendapatkan 84 level Wow, itu hampir titel legendaris Pahlawan kerajaan secara alami akan dicatat dalam sejarah Dan mereka pada akhirnya akan menjadi legenda Wow, aku berharap kita ikut perang sedikit lebih cepat Aku iri, ini luar biasa Mantan anggota guil sedekah menyesal Bahwa mereka tidak mendapatkan titel Karena mereka datang terlambat ke medan perang Mereka bahkan tidak pernah membayangkannya Fakta bahwa grid kelas legendaris saat ini memiliki 13 jenis statistik Aku ingin membual tentang hal itu Grid kaku Dia ingin membual kepada anggota tentang mendapatkan 1560 poin start Tapi Aku harus berhati-hati Grid bertekad untuk tidak bertindak ke kanak-kanakan di masa depan Itu adalah penilaian yang tepat Sebagai pemimpin guil overgear Aku tidak ingin membuat anggota guil merasa buruk Grid belajar bagaimana merawat orang lain semakin dewasa dia Dia menekan sifat ke kanak-kanaknya dan mengubah topik pembicaraan Sehe, apa yang terjadi padamu? Dia baru saja memulai satisfay Jadi dia penasaran tentang bagaimana dia mendapatkan kelas saintes Ini Sehe kesal karena suatu alasan Jadi yeri menjelaskan atas namanya Grid mendengarkan cerita sebelum tertawa Sama sepertimu Mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain tanpa manfaat Sulit bagi Grid untuk memahami Sehe Dia khawatir seseorang akan memanfaatkan sifat baiknya Tapi dia bangga pada Sehe Adiknya bisa berbaik hati seperti yang dia inginkan Grid tersenyum hanya ketika yeri mengajukan pertanyaan kepadanya Ngomong-ngomong, opa Aku juga mendapatkan kelas tersembunyi Yang disebut saintesk naik Bagaimana aku mengubahnya? Eh Grid dan anggota guil lainnya terkejut Baik Sehe dan yeri mendapatkan kelas tersembunyi di level 1 Ini keberuntungan Apa keberuntungan ini? Jika aku tetap dengan Grid Aku mungkin akan membuka stat keberuntungan di kenyataan Bagus sekali Aku membeli tanah di sebelah gedung Grid Aku harus pindah ke Korea Selatan secepat mungkin Kulit Lawel dengan cepat menjadi cerah ketika anggota guil bergosip Seksi schoolgirl sepertinya tidak berguna Tapi itu adalah kesalahan Hebat Lawel maju ke depan Biar aku jelaskan Kondisinya berbeda untuk setiap perubahan kelas tetapi umumnya Dengan bantuan Lawel Yerim bisa beralih ke kelas kenaik saintis Apakah ini bagus? Kelas saintis kenaik Memiliki kemampuan dasar yang lebih rendah dibandingkan dengan kelas etik lainnya Performa dari statistik yang baru dibuka adalah standar kerendah Dan kekuatan dan fungsi dari skill aktif terlalu sederhana Namun, skill pasif sangat mengagumkan Jika dia berada di sebuah parti dengan saintis Kinerja semua skill naik 20% Statistik naik 30% Dan resistensinya meningkat 50% Selain itu, pertahanannya meningkat sebesar 40% dari pertahanan saintis Tampaknya itu adalah versi upgrade dari kelas kedua Huroi, Apostle of Justice Partner Kalian berdua harus tetap bersama dalam game Satisfied akan memperdalam persahabatan antara kedua gadis itu Grid sangat bangga bahwa saya memiliki sahabat baik Itu karena dia baru-baru ini menyadari betapa pentingnya keberadaan teman Sebelum mereka menyadarinya, kelompok mencapai persimpangan antara Winston dan Bayran Lawel menunjuk Jisuka Jisuka, kau harus mengucapkan selamat tinggal di sini Tolong perintah Bayran seperti yang telah kau lakukan sejauh ini Jisuka merespon dengan frustasi Bukankah aku harus dekat Grid untuk membantunya Tidak bisakah aku menyerahkan Bayran kepada orang lain Dan pergi bersamanya ke Raidan Apakah kau pikir ada anggota guild yang bisa memerintah kota Bayran, sepertimu Jisuka adalah satu-satunya anggota guild yang telah membuktikan kemampuan mereka Untuk mengelola suatu wilayah Mereka harus bergantung pada Jisuka Yang adalah orang berpengalaman Para anggota guild akan mulai memerintah desa-desa kecil Dan mendapatkan pengalaman sebagai penguasa Maka penggantimu akan diputuskan Jadi tolong tahan sampai saat itu Ya, baiklah Jangan lupa untuk menumpuk mineral di gudang guild Sambil terus melakukan penyerbuan Guardian of the Forest Aku mengerti Jisuka memiliki tiga anggota guild untuk membantunya Dan segera pergi dengan ekspresi suram Kemudian Lawel menawarkan sesuatu untuk membuatnya tertarik Apakah kau ingin bersumpah ksatria untuk Grid sebelum pergi? Lalu Grid bisa memanggilmu kapan saja dia membutuhkanmu Benarkah begitu? Dia bisa terbang ke sisi Grid tidak peduli seberapa jauh dia Jisuka antusias dan berjanji ke Grid tanpa ragu-ragu Kamu telah menjadi ksatria Dark Grid Kerajaan Abadi Grid bisa memanggilmu ke sisinya kapan saja Dengan anggapan kamu setuju Hehehe Kalau begitu aku akan pergi Jisuka akhirnya mendapatkan kembali energinya Dan menuju Bairan dengan tiga anggota guild Lawel menambahkan sesuatu Selain itu Terus cari bakat di Bairan Tolong kumpulkan masing-masing tiga ksatria hebat Selain itu Jangan abaikan rekrutmen prajurit Para ksatria dan tentara akan menjadi kekuatan Grid Jisuka mengingat hal ini Dan mengangguk sambil pergi Kemudian sisa anggota guild menuju ke Winston dengan Grid Suamiku sayang Irene bertemu dengan kelompok Grid ketika mereka tiba di Winston Dia tidak peduli dengan mata orang lain ketika dia jatuh ke pelukan Grid Terima kasih telah aman Terima kasih telah membantu ayahku Terima kasih telah melindungi kerajaan Aku sangat bangga bahwa kau telah menjadi Dark Wajah Irene dipenuhi dengan cinta ketika dia jatuh ke pelukan Grid tanpa ratu ragu Grid membelai rambut peraknya dengan ekspresi lembut sebelum melihat ke belakang Sehe dan Yerim menatapnya Mengapa mereka terlihat sangat marah Grid bertanya-tanya saat dia memperkenalkan Irene pada Sehe dan Yerim Ini adalah istriku Sehe dan Yerim sudah tahu bahwa Grid adalah pria yang sudah menikah disatisfy Itu wajar karena ayah mertuanya adalah Marquis Tim Tetapi mereka merasa aneh dan tidak nyaman ketika mereka melihat langsung wanita itu adalah istri Grid Orang tua kita tidak menyadari bahwa dia adalah seorang pria yang sudah menikah Dia orang yang benar-benar jahat Aku ingin memenangkan opa Grid lebih dulu Irene membenarkan bahwa gadis-gadis itu menatapnya dengan permusuhan Dan berbicara dengan ekspresi gelisah Suamiku tercinta Sudahkah kau mendapatkan selir begitu kau menjadi Dark Hatiku sakit Tidak seperti itu Mereka Tidak ada waktu bagi Grid untuk menjelaskan Sehe dan Yerim berteriak Siapa selir opa? Aku bukan selir opa Grid Aku akan menjadi istri sahnya Itu gangguan yang cukup besar Sehe bingung tentang apa yang terjadi Sementara Yerim dengan terang-terangan berbicara dengan Irene Ya, ini adalah dunia game Bukan kenyataan Jadi opa dan aku bisa menikah Aku tidak menginginkan itu Tetapi jika opa meminta kepadaku Kau adalah istri opa Grid dengan tubuh itu? Bah, apa kau menggunakan sihir? Ngomong kosong apa yang rubah ini bicarakan Aku lelah Grid mengelah nafas Dan tiba-tiba memeriksa waktu Itu sebenarnya jam 7 malam Sudah 6 jam dalam kenyataan Dan 18 jam dalam waktu satisfied Sejak kan jajang tiba Grid memisahkan kedua gadis itu dari Irene dan berkata Kalian harus lock out Bahkan jika ini hari Sabtu Orang tuamu akan khawatir jika kau pulang terlambat Banyak peristiwa telah terjadi sejak masuk ke game Ada pertempuran dengan tentara golem Perjamuan, perjalanan, dan lain-lain Karena itu, gadis-gadis itu tidak memperhatikan waktu Sudah waktunya Gadis-gadis itu terlambat menyadari situasi dan bersiap untuk keluar Tapi sebelum mereka keluar Uang hari ini, aku akan memberikannya pada opa Aku juga Sehe dan Yerim baru berusia 18 tahun Bagi mereka, 500 ribu emas adalah jumlah uang yang sangat besar Lalu bagaimana dengan 500 juta won Itu jumlah yang tidak bisa mereka tangani Itu membuat mereka takut Grid memahami pikiran mereka Dan menerima 442.900 emas yang Sehe terima dari quest melawan golem Namun, dia menolak uang Yerim Aku akan mengurus uang Sehe Dan mengembalikannya saat dia dewasa Tapi Yerim, ini uangmu Jika kau mau Maka aku akan menukarkannya dengan uang tunai Dan memberikannya kepada orang tuamu Yerim menjulurkan lidahnya Opa, kenapa kau bertingkah seperti ini? Tolong ambil uangku Kemudian di lain waktu Buatkan aku item dengan uang itu Aku dengar dari anggota guild bahwa item yang kau buat itu mahal Lawel meminta Grid yang ragu-ragu Ambil Tolong kelola uang rubi dan seksi schoolgirl sebentar Sampai mereka naik level Lalu buatkan item Itu juga bagus untuk guild Akhirnya Grid mengangguk Sehe dan Yerim mengkonfirmasi dan keluar Suasana akhirnya stabil Iren, aku harus pergi sebentar Iren tapak sedih Apakah kau langsung pergi ke Raiden? Air mata memenuhi matanya yang indah Dia tidak ingin dipisahkan darinya Grid merasa sakit ketika dia melihat Iren Yang seperti anak anjing basah di tengah hujan Tetapi mau tidak mau Suatu hari nanti Kita akan bisa berpergian bersama Iren ingin memberi tahu Grid agar tidak pergi Atau dia ingin mengikutinya Tapi dia memiliki peran Untuk dimainkan sebagai pewaris marquis Dan Grid berada dalam posisi yang sulit Karena dia menjadi duck Segalanya mungkin berubah di masa depan Sebelum kau pergi Biarkan aku merasakan cintamu Untuk yang terakhir kalinya Iren memegang Grid dengan erat Dia tidak peduli dengan mata para prajurit Kesatria dan anggota guild Ketika dia mencium Grid dan menyatakan Aku ingin mengandung anak denganmu hari ini Grid yang tersipu malu Ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka Saat mereka terbatuk dan bersiul Tapi mata Iren tidak bergetar sama sekali Dia serius Grid terpesona oleh hati dan kecantikannya Aku mengerti Aku akan melakukan terbaik hari ini Setelah itu Kedua orang itu menuju ke kamar Dan berbagi waktu yang panas dan berharga Jari-jari besar dan tebal Grid Bergerak di atas kulit Iren yang halus Detail akan dihilangkan Ah Suamiku tercinta Grid menjadi lebih dalam dari sebelumnya Dihilangkan Disensor Tit Kalau begitu aku akan pergi Saat Grid dan Iren sibuk Lawel menuju ke ruang bawah tanah Kelompok saya ada di sana Lawel memberi saran kepada orang-orang yang sudah terperangkap di penjara selama 3 hari Beri aku barang paling mahal yang kau miliki Maka aku akan menjamin kebebasan dan keamananmu Saya mendengus Kami akan dibebaskan setelah 3 jam Situasi hurai di masa lalu adalah kasus khusus Biasanya Tidak peduli seberapa besar kejahatannya Seorang player tidak dapat dikurung di penjara selama lebih dari 3 hari Kelompok saya tahu ini lebih baik daripada siapapun Jadi mereka menertawakan saran Lawel Lawel menatap mereka dengan dingin Aku akan membuatmu lebih mudah untuk mengerti Aku akan membunuhmu jika kau tidak memberiku barang Jika kau memiliki mata dan telinga Kau seharusnya sudah tahu bahwa aku memiliki kekuatan itu Apa? Player PK seperti kelompok saya memiliki kemungkinan besar untuk menjatuhkan barang ketika mereka meninggal Lawel melihat ekspresi ketakutan mereka dan mengeluarkan daftar Itu adalah daftar yang diberikan iren kepadanya Ini adalah daftar barang yang kau miliki saat ini Beri aku barang yang paling mahal dan berharga Maka aku akan mengampunimu Ini Kelompok saya menganggapnya konyol Kelompok saya menganggapnya konyol Pria muda ini bernama Lawel Dia sama jahatnya dengan mereka Yang telah mengancam banyak orang Sekali lagi Kelompok saya bersumpah untuk tidak mengacaukan Grid Di sisi lain Grid menghabiskan waktu berharga dengan iren sebelum memanggil EUP Mina Apa kau ingat rabit? Itu dia Vergear Chapter 110 Part 2 Dari Like Novel Chapter 207 Bisa dibantu untuk subscribe, like, dan komen Supaya lebih semangat lagi uploadnya Terima kasih dan see you next time Oke lanjut Kembali di channel Bacain TV Sekarang saya akan menceritakan tentang Overgear Chapter 111 Part 1 Buat yang mau support channel ini bisa bantu dengan donasi seikhlasnya ya Klik link di deskripsi Ada cara lain untuk support channel ini Dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen Bisa kali tinggal klik aja Jangan pelit-pelit Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja Mari kita mulai Dari Like Novel Chapter 208 Apa kau ingat rabit? Itu nama yang penting EUP Mina bertemu grid karena quest rabit Rabit meminta EUP Mina untuk berpartisipasi dalam pertandingan pembuatan item melawan grid Lalu dia memintanya untuk menyelamatkan grid dari penjara Dia memiliki pola pikir yang lebih cerdas, lebih fleksibel daripada kebanyakan manusia Jadi dia tidak bisa melupakannya Aku ingat Dia adalah otak perlu usahaan Mero Kau ingat dengan cepat Apa yang kau pikirkan tentang mengundangnya ke kuil? Apakah grid benar-benar berbagi kasih sayangnya dengan Irene? Dia basah oleh keringat Tubuh bagian atasnya agak terungkap oleh jubah yang dipakainya longgar Mengungkapkan penampilan maskulin Itu pantas untuk memanggilnya seksi Itu adalah efek dari stat charm Charm grid telah meningkat tajam setelah menjadi dark pertama Jadi kebanyakan orang akan merasa senang padanya Itulah alasan mengapa EUP Mina terpesona Tapi grid belum menyadari fakta ini EUP Mina EUP Mina mendapatkan kembali jiwanya dan bertanya Apa yang baru saja kau katakan? Grid mengulang Bagaimana menurutmu tentang mengundang rabit ke kuil? Pendapat EUP Mina positif Aku ingin mengundangnya Bukankah dia yang mendorong perusahaan Mero ke puncak di utara? Jika kau mempertimbangkan otak dan pengalamannya yang luar biasa Bakatnya sebagai pedagang dan kemampuannya untuk memahami nilaimu Ia harus menjadi NPC ternama Pertemuan mereka dengan rabit pendek tetapi intens Itu adalah perasaan umum bagi grid dan EUP Mina Dia mungkin adalah NPC bernama Aku setuju Grid saat ini yakin bahwa rabit adalah NPC dengan peringkat yang jauh lebih tinggi daripada judge atau minor Dia akan sangat membantu jika dia diundang Tapi ada satu masalah Rabit adalah pahlawan yang membantu grid dan EUP Mina menyelamatkan rakyat Winston Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ia adalah orang nomor dua di perusahaan Mero Berkat itu, Mark Wistim menghukumnya 10 tahun penjara Bukankah rabit masih terjebak di penjara Frontier? Bisakah kau mengundang tahanan ke guild? Aku tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya dari penjara Kenapa aku tidak bisa mengeluarkannya? Grid membuka penyimpanannya Lalu dia mengeluarkan item yang dia dapatkan bersama Raiden Grid Lord Sword Daya tahan 220 per 220 Kekuatan serangan 220 Dignity plus 150 Insight plus 150 Leadership plus 150 Skill pengamatan karakter akan dihasilkan Skill pencarian bakat akan dihasilkan Pedang langkah hanya diberikan kepada para penguasa terbaik Kamu dapat mengamati para prajurit dan penduduk secara lebih dekat dan efisien memerintahkan mereka Berat 200 Itu adalah versi yang ditingkatkan dari pedang penguasa Grid menyerahkannya ke EWP Mina Aku seorang Dug Dengan otoritasku Aku bisa mengampuni orang berdosa yang dihukum oleh seorang Markwis Mungkin Grid mengangkat bahu pada tatapan bertanya EWP Mina Apakah dia akan menolak permintaan menantunya yang merupakan Dug? Dia menjadi seorang Markwis berkat aku Jadi dia pasti mendengarkan permintaan kecil ini Benar kan? Ya itu benar, aku mengerti Aku akan pergi ke Frontier dan mengundang Rabit ke Guil Tapi aku tidak membutuhkan pedang ini Kita tidak tahu Apakah kau tidak ingin memeriksa Rabit dengan pedang terlebih dahulu Untuk menentukan apakah dia layak? Skill pengamatan karakter dibuat sendiri begitu insightku mencapai 1600 Jadi aku tidak butuh bantuan item itu 1600 Grid saat ini hanya memiliki 1100 insight Bahkan jika efek pahlawan kerajaan diterapkan Namun, EWP Mina adalah seorang duplikator Dan status utamanya adalah insight Jadi itu melebihi 1600 poin Aku iri Pengamatan karakter adalah skill untuk memeriksa informasi stat NPC Informasi skill dan potensi Akan jauh lebih nyaman Jika dia bisa menggunakan skill berguna ini tanpa bergantung pada item EWP Mina bertanya pada Grid Haruskah aku kembali ke Winston dengan Rabit? Grid menggelengkan kepalanya Tidak, pergi ke Raiden Kita akan segera berangkat ke Raiden Aku mengerti EWP Mina mengucapkan selamat tinggal Dan meninggalkan kantor Grid ditinggalkan sendirian Dan dia mulai berpikir saat dia melihat Grid Lord Sword Apakah ada bakat tersembunyi di Winston? Grid ingin mengurus semuanya sebelum meninggalkan Winston Aku harus menjelajah dengan pencarian bakat Grid hendak menuju kota dengan Grid Lord Sword Ketika dia tiba-tiba berhenti Itu mengingatkanku pada ngarai kesan Itu terjadi ketika Grid memasuki ngarai kesan Untuk mendapatkan ilmu pedang pagma NPC yang menyebut dirinya Kapten Kesatria Kekaisaran Sahara Telah mencoba memberinya quest Apakah namanya Piero? Dia sangat kuat Dia belum pernah melihat NPC sekuat itu sejak Doran Siapa yang lebih kuat antara dia dan Judge? Judge bukan tandingannya Bahkan jika dia dipersenjatai dengan plus 8 Dineslave Aku harus mengundangnya Grid khawatir sebentar sebelum cepat mengambil keputusan Aku akan mencobanya sekali Dia tidak akan rugi jika undangan itu gagal Ini karena NPC memiliki quest terkait dengan Kekaisaran Sahara Raiden berada di dekat perbatasan Sahara Jadi itu nilai tambah Grid menentukan tujuannya Dan mengumpulkan anggota guild Bawakan dan pergilah ke Raiden dahulu Bergabunglah dengan pasukan Dan atur tempat itu sampai aku tiba Oh iya, jangan lupa mengajak Minor juga Aku khawatir dia akan melarikan diri Jika dia tidak diawasi oleh seseorang Panther bingung Kau tidak ikut dengan kami Aku punya tempat yang harus aku kunjungi terlebih dahulu Lawel baru saja mengambil barang-barang dari Partisai Dan dia menegur Grid Kau adalah pemimpin guild Ketika kau melakukan kegiatan pribadi Kau berkewajiban untuk menjelaskan situasinya Kepada anggota guild dengan lebih detail Jadi kami tidak khawatir Grid menjelaskan secara singkat Aku akan mengambil harta sebelum menuju Raiden Harta Anggota guild berharap setelah melihat sikap Grid Kemudian mereka pergi ke Raiden Raiden terletak di sebelah barat kerajaan Jadi itu akan menjadi perjalanan yang panjang Kalau begitu aku pergi Grid terpisah dari guild Berpamitan dengan Irene Dan berakhir sendirian Dia membuka pesan Braham Saat dia terbang menuju ngarai kesan Apakah kamu yakin ingin membuka pesan Braham? Ada kekuatan sihir yang tidak dikenal Kamu harus berhati-hati Grid tersentak Dia ingat saat dia membuka kota harta karun Braham di labirin Golem Dia hanya membuka pesan setelah dia mempersenjatai diri dengan barang-barang dan pavranium Kekuatan sihir tak dikenal Telah membentuk suara seseorang Suara Braham langsung ditransmisikan ke otaknya Keturunan Pakma Fakta bahwa kau menerima pesan ini Berarti kau telah mengalahkan pasukan Golemku Ini peringatan sederhana Dapatkan empat berkah dari para dewa dan buatkan wadah jiwa Kemudian hidupkan kembali tubuhku Jika kau terus menunda Maka kau akan menderita bencana Dia menginvasi kerajaan hanya untuk menerorku? Bajingan gila ini Dia membunuh ribuan orang hanya karena alasan itu Dia sangat egois Grid memanggil informasi dari quest yang telah ia tunda Kebangkitan penyihir besar Peringkat Quest kelas kedua Penyihir besar legendaris Braham Adalah seorang jenius Dia memerintah sebagai penyihir terbaik Sejak dia mulai belajar sihir Ada mitos bahwa dia selamat melawan naga api trauka tanpa mati Ketika dia bertambah tua Dia mulai berkabung karena dia fana Secara mental dan fisik Dia sudah melampaui umat manusia Karena itu Dia ingin menjadi abadi Setelah banyak penelitian Ia merancang wadah jiwa Yang akan meregenerasi jiwa yang fana menjadi jiwa abadi Tapi wadah jiwa adalah objek yang tidak ada di dunia ini Dan tidak mungkin dibuat Dia mencari mineral yang baru Untuk digunakan sebagai bahan untuk wadah jiwa Dan mengetahui bahwa teman lamanya Pakma Sedang mencoba membuat mineral yang bukan bagian dari dunia ini Dia pergi ke Pakma Dan membantu dalam pekerjaan Keduanya menggabungkan kekuatan mereka Dan menciptakan mineral yang disebut Pafranium Beraham tidak ragu bahwa Pafranium dapat digunakan untuk membuat wadah jiwa Tetapi satu-satunya pandai besi yang bisa melebur Pafranium adalah Pakma Yang sayangnya meninggal karena usia tua Pada akhirnya Beraham tidak mencapai keinginannya Dia menantikan hari ketika keturunan Pakma akan dilahirkan untuk menciptakan wadah jiwa Menciptakan 28 tambang dan membuat labirin di semua tempat sebelum dia meninggal Setiap labirin penuh dengan mineral Dan dia percaya bahwa itu akan cukup untuk memikat keturunan Pakma Sekarang 300 tahun telah berlalu Dari 28 keping jiwa Beraham yang disegel dalam 28 labirin Akhirnya kita bertemu Beraham ingin kamu membuat wadah jiwa Melalui wadah jiwa Dia akan dibangkitkan dengan jiwa dan tubuh yang abadi Kondisi penyelesaian quest kelas kedua Buat wadah jiwa Hadiah penyelesaian quest kelas kedua Pafranium dalam jumlah besar Untuk menciptakan wadah jiwa Pafranium perlu mendapatkan 4 berkah Tapi Grit memiliki hubungan yang bermusuhan dengan gereja Yatan Jadi hampir mustahil untuk menerima berkat mereka Tidak peduli seberapa banyak Beraham mengancam Saat ini quest itu mustahil Ada sesuatu yang aneh Legenda mengatakan bahwa Pakma meninggal 100 tahun yang lalu Tetapi ketika dia membaca detail dari quest ini Waktu kematian Beraham adalah 300 tahun yang lalu Dari perspektif ini Kisah Beraham tentang Pafranium tampaknya sebuah kesalahan Di masa lalu Grit tidak berhati-hati Dan tidak mengenali kesalahan ini Tetapi sekarang dia berbeda Ada sesuatu yang mencurigakan tentang Beraham Bahkan dia bisa mendapatkan hadiah quest hanya dengan minor Bukankah Grit sudah menemukan 7 potong Pafranium di utara berkat minor? Kebangkitan penyihir besar Sialan Aku tidak bisa menyelesaikan quest ini Dia asumsikan bahwa cerita itu akan berkembang tanpa batuan Beraham Itu adalah kebijaksanaan yang dia dapatkan secara alami Sambil menyelesaikan berbagai jenis quest yang sulit Pesan Beraham telah dihancurkan Grit menghapus pesan konyol itu dan kecepatan terbangnya meningkat Kemudian setelah 2 jam Dia tiba di ngarai kesan Itu di sekitar tempat ini Air terjun Loran adalah salah satu tempat paling sakral bagi orang-orang kerajaan abadi Grit berteriak Keluar Piero Suaranya yang kuat bergema melalui ngarai Setelah beberapa saat Namaku Piero Bukan Piero Pria paruh bayang muncul di depan Grit Grit sama sekali berbeda dari masa lalu Jadi Piero tidak mengenalinya Siapa kau? Apa kau dikirim oleh Asmopel? Di masa lalu Piero sangat menghargai pengembangan Grit Namun Piero saat ini mengakui Grit Sebagai orang yang kuat dan sangat waspada Berdasarkan keahlianmu Sepertinya kau bisa menangani Asmopel saat ini Rasa martabat yang tak berujung bisa dilihat Ini adalah Grit saat ini Piero sangat gugup sementara Grit memotong Kau Apa kau ingin menjadi kesatriaku? Grit mengamati detail Piero Menggunakan Grit Lord Sword Dan lebih terstimulasi Daripada saat dia membuat item legendaris Itu dia Forgear Chapter 111 Part 1 Dari Like Novel Chapter 208 Bisa dibantu untuk subscribe, like, dan komen Supaya lebih semangat lagi uploadnya Terima kasih dan See you next time Oke lanjut Kembali di channel Bacain TV Sekarang saya akan menceritakan Tentang Forgear Chapter 111 Part 2 Buat yang mau support channel ini Bisa bantu dengan donasi seikhlasnya ya Klik link di deskripsi Ada cara lain untuk support channel ini Dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen Bisa kali tinggal klik aja Jangan pelit-pelit Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja Mari kita mulai Dari Like Novel Chapter 209 Nama Piaro Umur 39 Jenis kelamin laki-laki Kelas Swordman Atau Hermit Titel Great Swordman Orang terdekat untuk menjadi Sword Sain di zaman ini Ketika senjata tipe pedang dilengkapi Kekuatan serangan akan meningkat Sebesar 40% Dan kecepatan serangan Sebesar 10% Efek ini diterapkan secara terpisah Dari Efek Skill Sword Mastery Level 367 Strength 2038 Stamina 1380 Agility 1910 Intelligence 530 Leadership 812 Indomitable 824 Skill Trap Installation C Empire Swordmanship B Overhelming Empire Military Tactics A Great Swordman S Supreme Swordmanship SS Fight to Paris Tanda tanya Sebagai keturunan dari garis keturunan bergensi di Kekaisaran Sahara Sebagai keturunan dari garis keturunan bergensi di Kekaisaran Sahara Ia dilahirkan dengan bakat alami untuk ilmu pedang dan taktik militer Ia bergabung dengan para ksatria pada usia muda dan menjadi kapten hanya dalam 12 tahun Dalam 5 tahun berikutnya, ia berhasil memenangkan banyak prestasi Namun, dua tahun yang lalu Ia menyaksikan hubungan antara Asmopel dan Permaisuri Mari Ia menyaksikan hubungan antara Asmopel dan Permaisuri Mari Dia secara salah dicap sebagai pengkhianat Kekaisaran dan dipaksa untuk melarikan diri Trap Installation Piaro dapat memasang perangkap sederhana Ini adalah skill yang diperoleh untuk mengalahkan para pengejarnya Empire Swordmanship Pedang dasar diturunkan ke Kekaisaran Sahara Itu terbuat dari lima bentuk dan mudah dipelajari Tetapi kekuatannya relatif baik Piaro telah mengkroh Piaro telah merekonstruksi pedang ini Dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi Overwhelming Piaro dapat mengalahkan target Yang memiliki level jauh lebih rendah daripada kamu Target yang kewalahan akan berasa takut Empire Military Tactics Taktik militer tingkat tinggi yang dipelajari para Komandan Sahara Piaro secara pribadi mempelajari taktik ini Dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi Dia dapat dengan mulus memerintahkan ribuan pasukan Great Swordman and Lieutenant Piaro mengembangkan aura setelah mencapai pencerahan sebagai Swordman Berhati-hatilah Karena pembentukan aura akan memakan waktu Dia sekarang telah menjadi satu dengan pedang Auranya menjadi tidak berwujud dan lebih kuat Teknik pedangnya telah melampaui batas manusia Supreme Swordmanship Ilmu pedang yang diturunkan keluarga Piaro selama beberapa generasi Piaro bisa menjadi ahli pedang yang hebat dengan menguasai ilmu pedang yang belum dikuasai oleh siapapun Di keluarganya selama ratusan tahun Ada teori bahwa ilmu pedang ini berasal dari benua timur Fate to Paris Teknik unik Piaro Pedang akan menyerang satu titik pada target Target yang terkena pedang pasti mati Piaro pantas menjadi legenda hanya dari teknik ini saja Konsumsi mana skill 40% dari mana maksimum Waktu cooldown skill satu jam Skill ini tidak dapat diterapkan dalam quest dan penyerbuan Itu diluar dugaanku Skill pasif Piaro sebanding dengan ilmu pedang pagma level 2 Yang meningkatkan serangan fisik sebesar 30% Tingkat critical hit sebesar 20% Dan critical damage sebesar 10% Selain itu Skill aktifnya brilian Secara khusus Skill vated to Paris sangat menakutkan Skill yang 100% akan membunuh seseorang Itu adalah teknik yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi legenda Itu pantas untuk menyebut skill ini yang bernilai legendaris Tapi Grid mengagumi hal lain tentang Piaro Tidak ada batasan peningkatan statistiknya Sejauh ini Semua NPC yang diamati Grid memiliki batasan pada statistik mereka Itu sama dengan NPC berperingkat lebih tinggi seperti Judge dan Minor Nama Piaro mungkin ditandai dengan emas Tetapi tidak ada batasan pada statistiknya Sehingga dia bisa tumbuh tanpa batas seperti pengguna Ya Ini benar-benar NPC kelas bernama Grid sangat senang Kau Apa kau akan menjadi kesatriaku? Apa? Piaro mengerutkan kening Ada beberapa hal untuk ditunjukkan Pertama-tama Siapa kau? Grid memperkenalkan dirinya dengan percaya diri Aku Grid Keturunan pagma dan dak kerajaan abadi Kekaisaran Sahara adalah negara puncak di benua itu Jadi mereka menolak kerajaan abadi Bahkan Kerajaan abadi menawarkan penghormatan kepada kekaisaran Sama seperti kerajaan lainnya Piaro adalah bangsawan kekaisaran Sahara Sehingga dak kerajaan kecil tidak tampak hebat sama sekali Tapi Keturunan pagma Piaro tidak bisa diam Pandai besi pagma Dia telah mendapatkan reputasi sebagai pendekar pedang terbaik Sejak SWAT Sain Muller Wajar jika Piaro tertarik pada keturunan legenda Apakah ini yang sebenarnya? Piaro dengan cepat menunjukkan postur tempur Itu adalah nalurinya sebagai SWAT Man Grid tersenyum canggung Kenapa kau tiba-tiba terlihat seperti itu? Apa kau ingin bertarung? Aku tidak ingin melakukan itu Piaro mengarahkan pedangnya ke Grid Kau layang mengoceh dulu Tiba-tiba memintaku untuk menjadi kesatriamu Pertama-tama Aku harus memeriksa untuk melihat apa kau memenuhi syarat Piaro bisa secara akurat Menebak tingkat keturunan pagma Lalu dia bisa mengukur celahnya dengan SWAT Sain Muller Piaro memutuskan dan bergegas menuju Grid Grid berpikir itu konyol Karena jarak di antara mereka menyempit dalam sekejap Apakah dia dengan serius mengacungkan pedang padaku? Apakah dia tergila-gila dengan pertempuran? Grid ingin menghindari pertengkaran Dirinya lomah di masa lalu Tentunya akan lari Tapi sekarang dia kuat Dia mengeluarkan plus 9 Vailor Piaro mengagumi pedang besar berbentuk biru itu Itu pedang yang hebat Grid mengidentifikasi pedang Piaro dan mencibir Pedangmu tidak mengesankan Nah, jika itu diperbaiki Maka itu akan membaik Senjata tidak penting Piaro memutar pedang di tangannya Yang bertabrakan dengan Vailor Lalu Grid merasakan tekanan luar biasa Dan hampir saja melepaskan Vailor Dia harus mempererat yang teramanya Agar tidak kehilangan itu Aku memiliki kekuatan lebih Tetapi mengapa aku didorong dalam perebutan kekuasaan? Apa teknik ini? Pada saat ini Semua kekuatan Grid terkonsentrasi pada tubuh bagian atasnya Piaro menendang pergelangan kaki Grid Grid terhuyung Kaki Piaro mengarah ke wajahnya Saat dia bersandar ke samping Grid mengangkat lututnya Untuk bertahan melawan tendangan Kali ini Kekuatannya terkonsentrasi pada tubuh bagian bawahnya Piaro memutar pedangnya lagi Dan memukul Vailor Darah menyembur dari dada Grid Piaro mengungkapkan pikirannya Teknik yang buruk Klaimmu tentang keturunan Pagma itu salah Atau apakah keterampilan Pagma serendah ini? Teknik yang buruk Tidak masalah jika kau tidak menghormati Pagma Tetapi jangan mempermalukanku Grid menjadi serius Kebanggaannya menjadi penyok Sehingga dia memicu ilmu pedang Pagma Link 21 bilah biru putih dihasilkan Dan menutupi Piaro dengan kecepatan yang menakutkan Namun Piaro bertahan melawan semua 21 serangan Dengan menggerakan pedangnya dengan gerakan minimal Statistiknya mungkin turun 20% Tetapi ini mungkin karena kelincahannya 2 kali lebih tinggi dari Grid Sementara itu Grid hanya menginvestasikan poinnya dalam kekuatan dan stamina Tapi sekarang dia mendapatkan pencerahan Kecepatan sangat penting dalam ilmu pedang Aku perlu berinvestasi dalam kelincahan di masa depan Apakah ini teknik terbaikmu? Piaro kecewa dan memandang Grid dengan cemohan Tidak mungkin Grid menggunakan skill kombo yang ia kembangkan selama banyak pengalaman tempurnya Secara teoritis itu adalah kombo yang dijamin akan menang Ilmu pedang pagma Restrain Grid pertama menahan tindakan Piaro Daripada menghubungkan dengan kill yang mungkin membunuh Piaro Dia memukul 3 kali Kemudian begitu Restrain hampir berakhir Dia menggunakan wave untuk memperlambat gerakan Piaro Dan menggunakan link lagi Agility tinggi dan skill pasif Piaro berarti ia bertahan melawan sebagian besar serangan Tetapi ia akhirnya membiarkan 2 serangan dan mengeluarkan darah Lalu dia menjatuhkan pedangnya Apa? Apakah ini akhirnya? Grid tenggelam dalam duel Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Piaro Bukankah kau seperti menahan? Aku mengakui kekalahan Bahkan Piaro juga tidak menggunakan semua kekuatannya Dia tidak menggunakan fight to Paris Tetapi bahkan jika dia menggunakannya Grid memiliki skill pasifnya yang tak terkalahkan Grid tidak meragukan kemenangannya lagi Jadi ekspresinya menjadi cerah Baik Sekarang setelah aku menang Apakah kau akan menjadi kesatriaku? Piaro menggelengkan kepalanya Aku hanya bilang aku akan melihat apakah kau memenuhi syarat Aku tidak pernah berjanji untuk menjadi kesatriamu Maaf Tapi aku berjanji untuk tidak pernah bersumpah setia kepada siapapun lagi Aku tidak bisa menerima permintaanmu Apakah kau trauma dengan pengalamanmu ditinggalkan oleh tuanmu? Apa? Grid berbicara jujur kepada Piaro yang bingung Aku tahu situasimu Bukankah kau dijebah oleh seorang rekan dan menjadi buron? Fakta bahwa kaisar tidak membantumu berarti dia juga meragukan kesetiaanmu Sekarang kau bertekad untuk sepenuhnya mengisolasi dirimu dari dunia Setelah dihianati oleh rekanmu Piaro menunjukkan niat membunuh untuk pertama kalinya Kekaisaran adalah satu-satunya yang harus tahu cerita itu Itu bukan sesuatu yang dapat ditemukan melalui rumor Apakah Asmopel memberitahumu? Tidak, aku mendengar cerita ini langsung darimu Apa ini omong kosong? Piaro masih tampak bingung Jadi Grid menunjuk ke wajahnya Perhatikan baik-baik Apakah kau orang dari waktu itu? Satu setengah tahun yang lalu Ada satu orang yang memasuki ngarai kesan Tempat monster kuat ditemukan sendirian Pada saat itu, dia lemah Tetapi sepertinya dia akan tumbuh dengan cepat Jadi Piaro memintanya untuk bertindak atas nama Piaro Luar biasa Keahlian, suasana, dan penampilanmu telah berubah Aku tidak berpikir kau akan menjadi orang yang jelek sejak saat itu Tidak peduli seberapa jeleknya aku Mengatakan itu Grid kaget dan frustasi dengan kata-kata kasar Piaro Setelah keheningan singkat Grid berhasil mendapatkan kembali pikirannya dan menyarankan Aku akan membalas dendam untukmu Sebaliknya, ikut aku Bukankah terlalu tidak adil bagimu untuk hidup jauh dari dunia hanya karena pengkhianatan? Piaro menanyainya Aku tidak tahu mengapa kau membutuhkanku Bukankah kerajaan abadi menjamin perdamaian sebagai kerajaan yang netral? Mengapa kau membutuhkan bantuanku? Aku ingin kau menemaniku ketika aku pergi mencari mineral Omong kosong Sebenarnya, niat Grid tidak penting Jika aku bisa mencapai pembalasanku Piaro kehilangan segalanya karena asmopel Rekan-rekannya yang setia kepadanya terbunuh Balas dendam adalah keinginan terakhir Piaro Jika aku bisa mencapai pembalasanku Aku bahkan rela menjual jiwaku pada iblis Tetapi masalahnya adalah setelah balas dendamnya tercapai Apakah dia bersedia untuk menjanjikan sisa hidupnya kepada seseorang? Ketika Piaro ragu-ragu Grid berbicara tepat ke intinya Kau menginginkan duel segera setelah kau mendengar bahwa aku adalah keturunan Pagma Jadi bukankah kau masih merindukan kekuatan? Apa kau tidak ingin menjadi Swordsain? Di antara teman-temanku, ada banyak orang kuat Apa kau tidak ingin tinggal dan berlatih bersama mereka? Tapi aku ragu aku bisa setia padamu Kau tidak harus memaksakan dirimu untuk setia Kau tidak harus berjanji untuk menjadi seorang kesatria jika kau tidak mau Tetap sebagai tamuku Kau bisa memutuskan sendiri apa kau mau mengikutiku Grid tidak mau kehilangan Piaro Jadi dia akhirnya mundur selangkah Karena itu, Piaro tidak punya pilihan selain menerima proposal Grid Pada hari itu, Grid meninggalkan kota tempat dia tinggal selama setahun dan delapan bulan Setelah dia menjadi keturunan Pagma Itu adalah saat ketika legenda bergeser ke panggung baru Itu dia, Overgear Chapter 111 Part 2 Dari Like Novel Chapter 209 Bisa dibantu untuk subscribe, like, dan komen Supaya lebih semangat lagi uploadnya Terima kasih dan see you next time Oke lanjut, kembali di channel Bacain TV Sekarang saya akan menceritakan tentang Overgear Chapter 112 Part 1 Buat yang mau support channel ini bisa bantu dengan donasi seikhlasnya ya Klik link di deskripsi Ada cara lain untuk support channel ini Dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen Bisa kali tinggal klik aja Jangan pelit-pelit Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja Mari kita mulai Sebagian besar formula sihir yang digunakan oleh para penyihir saat ini Didirikan oleh Braham Berkat Braham, ilmu sihir bisa berkembang dan otoritas penyihir bangkit Bagi para penyihir, Braham adalah seorang guru dan objek penghormatan Tapi apa kebenarannya? Prestasi Braham yang diketahui orang sebenarnya milik Mumut Orang yang menyederhanakan formula sihir yang rumit Membuatnya lebih mudah untuk pelatihan Dan menyebarkannya ke dunia adalah Mumut, bukan Braham Lalu mengapa Mumut tidak diketahui Dan Braham dipuji oleh dunia Braham adalah satu-satunya yang tahu Labirin Golem Kau mengabaikan peringatanku Keturunan Pakma Kau adalah orang pertama yang membuatku sangat marah setelah Mumut Braham sangat marah pada Grid Yang tidak menanggapi pesannya 28 jiwanya berputar seperti api di depan angin Aku akan membuatmu menyesal Di masa lalu, Mumut adalah murid terbaik Braham Bakat Mumut tumbuh dari hari ke hari Dan akhirnya akan melampaui dirinya Braham tidak bisa menerimanya Dia tidak bisa membiarkan posisi atasnya diambil oleh muridnya Jadi dia memantau setiap gerakan Mumut Begitulah sihir mata pengintai melekat pada Orb Mumut Aku akan mencari tahu kelemahanmu Grid telah memproduksi Orb Mumut Untuk Eupemina Memungkinkannya untuk diawasi Hari itu akan tiba ketika Grid akhirnya akan bergerak sesuai dengan kehendak Braham Jauh di dalam hutan Kau akhirnya di sini Seorang pria dengan rambut kusut sedang menunggu ketika Grid lock in Itu adalah Grid Swordman Piaro Dia duduk di depan api unggun dan Grid menyambutnya Selamat pagi Apakah kau sudah makan? Sikap Grid terhadap Piaro sangat ramah Itu jauh lebih menguntungkan daripada ketika dia berurusan dengan orang-orang cantik seperti Yura dan Jisuka Tapi Piaro tidak ramah Aku sudah Ayo pergi Ya Senyum Grid tidak hilang Dia senang membayangkan memiliki pendekar pedang terkuat sebagai rekannya Jika Piaro menjadi Sword Sain Dia akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi Dia tidak perlu takut pada iblis seperti Helgao lagi Mungkin dia bisa mencoba menyerang naga Sudah cukup untuk sekarang Strength, Stamina, Agility Jika ketiga statistik terkait pertarungan ini digabungkan Piaro memiliki statistik lebih tinggi dari Grid Piaro juga memiliki skill terkuat juga Itu sangat meyakinkan untuk Grid Tapi ada satu kekurangan Penampilannya menyedihkan Mungkin karena penyakit jantungnya Piaro terlihat sangat tua Sehingga sulit untuk percaya bahwa dia berusia 39 tahun Itu lebih bisa dipercaya jika dia berusia 50 tahun Ini masalah gaya Pakainya yang lusuh Dan rambutnya yang lebat membuatnya tampak seperti orang yang tidak memiliki rumah Dia memiliki janggut yang berantakan dan dia bau Penampilan itu penting Grid pernah memiliki penampilan terburuk Jadi dia tahu pentingnya penampilan lebih baik daripada orang lain Bukankah dia dibenci orang lain hanya karena dia jelek atau karena pakaiannya Grid memutuskan bahwa tidak baik meninggalkan Piaro seperti dirinya Dan mengeluarkan pakaian dari penyimpanannya Itu pakaian bangsawan yang ia terima dari Iren Grid ragu-ragu karena itu adalah barang yang bernilai 50 emas Tetapi dia menutup matanya dan menyerahkannya kepada Piaro Pakai ini Dan mengapa kau tidak memotong atau mengikat rambutmu Piaro menolak Aku tidak peduli dengan penampilanku Aku malu untuk pergi bersamamu Itu adalah sesuatu yang sering dikatakan adiknya kepadanya Grid merasakan sedikit pemahaman Ini yang dirasakan sehe Grid tersenyum pahit ketika Piaro merespon dengan belak-belakan Kau harus menanggungnya jika kau ingin ikut denganku Saraf Piaro tajam Kemarahan adalah satu-satunya hal yang bisa dilihat di kedua mata Itu karena dia terobsesi dengan balas dendam Sebagaimana dinyatakan dalam jendela status Piaro saat ini menderita penyakit jantung dan kehilangan sifat aslinya Grid merasa perlu untuk merawatnya Alih-alih memaksa atau membujuknya Grid akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan Itu adalah pilihan terbaik dan yang paling cerdas untuk Grid Yang memiliki sedikit pengalaman dengan membangun hubungan dengan orang-orang Sepasang raksasa kembar muncul di depan dua orang yang telah berjalan selama setengah hari Mereka adalah monster level 260 yang kuat Tetapi mereka tidak lebih dari anak-anak anjing di depan Grid dan Grid Swordman Piaro Yang legendaris Hanya butuh waktu beberapa detik bagi Piaro Grid membutuhkan waktu sekitar satu menit untuk menghancurkan Ogri kembar Piaro bertanya kepadanya Aku merasakannya ketika kita bertarung tempoh hari Tapi dasar-dasarnya sangat buruk Kau dapat menerapkan teknik pagma yang luar biasa Tetapi kau belum menguasai pedangnya Grid telah menggunakan pedang besar sebagai senjata sejak satisfay dimulai Dia mungkin bukan yang terbaik Tapi dia yakin dia tahu dasar-dasarnya Namun, mengingat pengalaman dan levelnya Memang benar, dia tidak memiliki keterampilan Grid menyadari hal itu karena Piaro dan memberikan alasan Aku tidak peduli tentang ilmu pedang Lagi pula, aku dipersenjatai dengan senjata dan armor yang sangat bagus Jika aku mengandalkan perlengkapanku Aku bisa mengalahkan lawanku Itu salah bagi para pejuang Selain itu, selain itu sangat buruk untuk hanya mengandalkan peralatan Jika peralatanmu tidak cocok Piaro menunjuk ke sepatu Braham Jika kau benar-benar ingin bergantung pada peralatan Kau harus mengganti sepatu itu terlebih dahulu Mengapa? Pertahanan sepatu Braham luar biasa Mengingat mereka memiliki batas level 240 Apalagi ringan dan nyaman dipakai Mempercepat kecepatan gerakan Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Failure dan Set Holy Light Tetapi itu adalah item yang layak karena Fly melekat padanya Grid mengiriminya pandangan yang menyatakan Kau tidak tahu apa-apa Jadi Piaro menjelaskan Pedang besar menekankan kekuatan atas kecepatan Untuk menambah bebat sebanyak mungkin di belakang seranganmu Kau harus mengenakan sepatu kokoh yang dapat menahan beban Apa ini? Grid tidak pintar Jika dia mendengar penjelasan ketika dia tidak siap sebelumnya Dia lambat untuk mengerti Piaro memberinya penjelasan yang lebih langsung Jika kau memakai sepatu boot yang berat Lebih mudah untuk berkonsentrasi berat badanmu Dan kau bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan di balik seranganmu Jadi aku merekomendasikan sepatu boot yang berat Jadi, mengenakan sepatu boot berat Akan meningkatkan kekuatan serangan pedang besar? Grid senang setelah berhasil menafsirkannya Aku menemukan sistem tersembunyi Grid senang menemukan sistem tersembunyi yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang NPC bernama Bisa memberikan segala macam saran khusus Kecintaannya terhadap Piaro meningkat Aku akan bisa mengungguli yang lain Grid tidak tahu Jika player bersenjata berat Dipersenjatai dengan sepatu boot berat Sistem akan memberikan kekuatan serangan tambahan Ini sudah masuk akal bagi sebagian besar player Itu menunjukkan bahwa Grid masih bodoh ketika datang ke pengetahuan game secara keseluruhan Apakah ini Pantrian? Ya Setelah perjalanan tiga hari Grid dan Piaro tiba di Patrian Kota berbenteng Patrian Itu adalah titik strategis di perbatasan Kerajaan Gauss Sementara juga menetapkan batas yang memisahkan bagian barat dan utara Kerajaan Abadi Selain itu Itu adalah kota awal Grid Aku tinggal disini selama hampir satu tahun Grid tidak hanya memburu Ork dan Goblin yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Patrian Dia juga membersihkan semua jenis Quest Berkat itu, ia dapat memaksimalkan afinitasnya dengan semua penduduk Patrian Dan menerima Quest All Asur Dimana ia akhirnya menjadi keturunan Pagma Bacingan Asur itu Grid mengertakkan Gigi ketika dia sekali lagi mengingat All Asur Dia dipaksa menjadi keturunan Pagma karena All Asur Dan dia gementar ketika mengingat hari-harinya sebagai level minus Aku bersumpah bahwa aku akan membalas jendam begitu aku menjadi lebih kuat Grid dipenuhi amarah terhadap All Asur untuk sementara waktu Tapi itu di masa lalu Karena hubungannya dengan All Asur ia akhirnya mendapat manfaat Kita akan tinggal disini untuk hari ini dan pergi besok hari Dengan kecepatan ini Mereka bisa tiba di Raidan dalam 4 hari Grid yang santai masuk ke Patrian bersama Piharo Pada saat itu, sihir All Asur mendeteksi kehadiran Grid Dia memeriksa identitas Grid melalui bidang sihir Yang dia pasang di seluruh Patrian dan bangkit Dia tidak takut dengan tempat ini All Asur bermimpi tentang balas jendam pada Grid Setelah kehilangan buku langka Pagma di depan matanya Dia segera memanggil para kesatrianya Kita akan berburu Itu adalah kesempatan besar untuk membalas jendam All Asur diliputi kegembiraan Meskipun menyadari pentingnya Grid Dia tahu bahwa Grid telah menjadi dark Tetapi dia tidak peduli Makanan ini rasanya mengerikan Patrian adalah kota berbenteng Bukan kota turis Karena itu, ia tidak memiliki sistem yang dirancang untuk merawat orang lain Akomodasi yang mereka temukan tidak memiliki fasilitas yang memadai Piharo menendang Grid Yang mengeluh tentang makanan miskin penginapan murah dan bertanya Kenapa kau menyembunyikan identitasmu? Grid mengatakan dia adalah dark kerajaan Jika ini benar, ia harus diperlakukan dengan sangat ramah oleh pemilik kota Namun Grid menyembunyikan identitasnya dengan topi sebelum masuk kota Sepertinya dia adalah orang buronan, bukan dark Grid menjelaskan pada Piharo yang curiga Kita hanya menginap dan aku tidak ingin diganggu Ya, tindakan Grid tidak masalah Piharo hanya peduli tentang balas jendamnya Piharo berpikir begitu Dan memiringkan gelasnya Itu adalah alkohol murah Tetapi ini adalah pertama kalinya dia bisa minum dalam 2 tahun Di sisi lain Para pengguna menatap Grid dan Piharo dengan ekspresi aneh Itu kombinasi yang aneh Mengapa mereka berdua bersama? Grid mengenakan pakaian pemula untuk menyembunyikan identitasnya Sementara Piharo tampak seperti pengemis Orang-orang mengenali Grid sebagai pemula Dan Piharo sebagai NPC pengemis Mereka bingung mengapa NPC akan bersama pemula Tidak peduli seberapa murah makanan di sini Itu akan memberatkan bagi pemula untuk dibeli Bagaimana dia bisa membeli minuman juga Baunya terlalu berlebihan Sangat menyebalkan Para player wanita menemukan bau yang berasal dari Piharo menjengkelkan Player laki-laki melihat reaksi player perempuan dan maju Hei pengemis Aku tidak tahu mengapa orang miskin berusaha mabuk Tetapi bisakah kau berhenti mengganggu tamu-tamu lain dengan bau tengikmu Para wanita kehilangan selera makan karena kau Kenyah lah Dari awal Player tidak peduli tentang NPC Itu wajar Untuk perawatan menjadi lebih buruk ketika NPC adalah seorang pengemis Piharo mengabaikan mereka Grid tidak peduli Kedua pria itu tidak layak untuk diurus Jadi dia hanya menikmati makanan dan minumannya Ekor Lizardman kukus enak dimakan Mereka mirip dengan kaki babi Apa itu kaki babi? Aku sudah mencicipi semua jenis hidangan di kekaisaran Tetapi aku belum pernah mendengar hidangan seperti itu Ini kaki babi yang lezat Hah? Pengemis itu mengabaikan kita Level 109 Coke menjadi marah karena diabaikan oleh pengemis Dan akhirnya melakukan kesalahan Tangannya bergerak seolah dia akan melakukan sesuatu Piharo tidak mengizinkannya Dia meludahkan tulang ekor Lizardman yang dia makan Kamu telah menderita 3190 damage Mata Coke melebar saat dia menjerit Itu karena dia dipukul didahi oleh tulang Dan kehilangan lebih dari sepertiga HPnya Itu dia Overgear chapter 112 part 1 Dari Light Novel chapter 210 Bisa dibantu untuk subscribe, like, dan komen Supaya lebih semangat lagi uploadnya Terima kasih dan see you next time Oke lanjut Kembali di channel Bacain TV Sekarang saya akan menceritakan tentang Overgear chapter 112 part 2 Buat yang mau support channel ini bisa bantu dengan donasi seikhlasnya ya Klik link di deskripsi Ada cara lain untuk support channel ini Dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen Bisa kali tinggal klik aja Jangan pelit-pelit Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja Mari kita mulai Dari Light Novel chapter 211 Coke bingung Apa ini? Dia kehilangan lebih dari sepertiga HPnya Ketika dipukul oleh tulang yang dilemparkan oleh seseorang pengemis Sebuah bug Itu dugaan yang masuk akal Sebuah bug lebih masuk akal daripada pengguna level tinggi seperti dia Yang begitu dilukai oleh tulang Siapa dia? Kurang dari setengah tahun setelah memulai Satisfy Ia mencapai level 109 Dan merupakan salah satu pemain paling terkenal di patrian Dia juga memiliki kesempatan untuk berburu salah satu monster paling terkenal Di dekat patrian Kapten Ork sendirian Aku akan menjadi dewa di masa depan Jadi aku tidak bisa terluka oleh tulang Tujuan Coke adalah grit Keinginannya untuk disebut dewa Coke di panggung dunia Sama seperti grit Dia memiliki tujuan yang sangat tinggi Sehingga pengalaman hari ini bahkan lebih memalukan Kau memukulku Jadi aku akan memukulmu kembali Coke menggulung lengan bajunya Lalu dia mengayunkan tangannya ke kepala piaro Kamu telah menderita 3.140 damage Kali ini itu adalah kacang Itu bahkan bukan kacang merah besar Tapi kacang kecil Dia terkejut saat kacang tolong keluar dan menabraknya Luar biasa Itu bukan bug Darah mengalir dari mulut Coke ketika dia akhirnya mengetahui situasinya Dia mampu menyadari bahwa piaro bukan seorang pengemis Tetapi seorang NPC tingkat yang sangat tinggi Aku tidak mengerti topiknya Satisfy terkenal karena tidak pernah memiliki bug sejak dibuka Dikabarkan bahwa penciptanya Lim Cheol Adalah dewa Coke terlambat berusaha mengubah sikapnya Dia berusaha menghindari situasi dengan meminta maaf kepada piaro Tapi situasinya masih tegang Karena player lain tidak mengerti suasananya Pria itu melempar makanan Coke Hancurkan dia Ajari pemula dan NPC itu pelajaran Para player tidak tahu bahwa Coke sudah setengah mati Coke 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 Singkirkan pengemis itu Coke kesal karena sorak sore dan suasana pertempuran mereka Tolong cari tahu suasananya Dia tidak ingin dibunuh oleh tulang dan kacang di depan player patrian Yang memandangnya Coke dengan gugu memandangi piaro Tetapi piaro tidak tertarik padanya Dia mengabaikan Coke seperti serangga terbang Grid merasa kagum Apa yang baru saja kau lakukan Sepertinya kau memberikan damage besar dengan tulang dan kacang polong Player dengan ID Coke Berdasarkan pada item yang dipakainya Ia memiliki level minim 100 Selain itu Armornya setidaknya memiliki peringkat langka Sungguh menakjubkan Bahwa Coke batuk darah setelah dipukul oleh kacang Piaro menjelaskan kepada Grid Aku menggunakan Ki Aku dapat memaksimalkan kekuatanku dengan menyuntikkan Ki ke dalam objek Di tanganku Bahkan bulu bisa menjadi pedang yang sangat tajam Itu seperti Master Wuxia Wuxia? Apa itu? Orang-orang kuat sepertimu yang mengubah dunia Grid dan Piaro tidak peduli dengan orang lain yang membuat keributan Para player menjadi semakin marah Pengemis itu mengabaikan kita sampai akhir Coke tidak mengambil tindakan Sehingga mong level 78 bernama Pitu Dan berserker level 85 Dais Bangkit dari tempat duduk mereka Ketika mereka mendekati Piaro Pintu penginapan tiba-tiba terbuka Tuan Dio akan datang Puluhan tentara bergegas masuk ke penginapan sempit itu Mereka berdiri dan memberi hormat ketika seorang kesatria berarmor putih masuk Pria muda itu memiliki bulu mata pirang yang sangat mencolok Dia melihat sekeliling penginapan dengan mata menyipit Baunya busuk Apakah orang makan lebih buruk daripada babi? Sangat busuk Dio memegang mawar biru di satu tangan dan mengangkatnya ke hidung Dia mencium baunya dan bertanya Adakah yang melihat Dark Grid di sini? Dark Grid Apakah dia berbicara tentang Dewa Grid? Tidak ada monster tingkat tinggi di dekat Patrian Itu karena para kesatria dan tentara Patrian menggunakan monster untuk berlatih Mengapa mereka mencari pengguna level tinggi di Patrian? Tidak Kenapa Dewa Grid datang ke tempat seperti ini? Kau benar-benar tidak tahu Pada akhirnya Dio mulai memeriksa wajah para player untuk Grid Kau bukan Kau juga bukan Kau juga Kau juga bukan Tatapan Dio mengarah ke sebuah sudut Ada seorang petualang pemula yang duduk di sebelah seorang pengemis Buka topimu Dia mendekati Grid dan memerintahkan Hanya untuk menjadi ketakutan Itu karena bau busuk yang menyebar Pria kotor Dio adalah bangsawan dan kesatria Jadi dia memiliki temperamen obsesif yang luar biasa tentang menjadi bersih Dia menjadi marah pada Piaro Yang tidak mandi setidaknya selama sebulan Beraninya kau berkeliling dengan cara yang menjijikan Bajingan yang tak tahu malu Hidungku akan lumpuh karena kau Jangan membuatku mual dan pergi Oh Para player yang terganggu oleh Piaro berpikir Ini adalah komentar yang keren Ayo pergi Grid bangkit dari tempat duduknya Dia menilai bahwa akan lebih baik untuk pergi karena El Ashur tampaknya telah memperhatikannya Aku tidak ingin menunda waktu Kota Besar Raidan Dia memiliki harapan yang luar biasa tentang kotanya Dia ingin tiba dengan cepat dan memeriksa berapa banyak pajak yang akan dia dapatkan Dio menyusul Grid yang berusaha pergi Bukankah aku sudah bilang untuk melepas topimu? Perahu itu mungkin sudah berlayar Grid menyeringai pada Dio dan bertanya Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku adalah Dark Grid? Dio terus terang menjawab Betul Aku menerima kabar bahwa Dark Grid ada di sini Wajah Grid berubah Lalu mengapa kau berbicara seperti itu? Tekanan besar dilepaskan Dio, para prajurit, dan player di penginapan kewalahan oleh tekanan dan ragu-ragu Itu karena stat martapat Grid Sebanding dengan raja suatu bangsa Dia melepaskan topinya Grid Dewa Grid Sementara player lain berteriak Grid menekankan jarinya ke dahi Dio Jika kau tahu aku adalah Dark Grid Mengapa kau bicara tanpa menggunakan kehormatan? Apa yang awalnya kau katakan? Apa kau memanggilku bajingan? Apakah kita teman? Grid memiliki perasaan buruk terhadap para ksatria Al-Asur juga Orang yang membunuh Grid ketika dia mendapatkan buku Langkah Pakma bukanlah Al-Asur Tetapi ksatria Al-Asur Dan Dio adalah salah satunya Aku mencoba menahannya Tapi bajingan ini terlalu sombong Grid tidak bisa menahan amarahnya dan menampar Dio Itu adalah pengalaman yang mengerikan bagi Dio Yang bahkan tidak pernah dimarahi oleh orang tuanya Kau memukulku? Dia menggigit bibirnya saat Grid memukul Bibi Dio lagi Kau bahkan tidak meminta maaf karena tidak membungkuk bajingan kasar ini Grid telah matang setelah beberapa insiden Tetapi akar manusia tidak mudah berubah Kecenderungan alami Grid tidak baik Grid menampar Dio di depan semua orang Tanpa mempertimbangkan posisi Dio sama sekali Wajah tampan Dio dengan cepat membengkak seperti kata Pada akhirnya Serangkaian alasan Dio hilang Dia meraih pedangnya Lupa perintah Al-Asur untuk Angkun membawanya Grid kepadanya Penghinaan seperti itu Apa? Apa kau berani menunjukkan rasa tidak hormat pada seorang Duck? Kau ingin seperti ini sampai akhir? Mata Grid bersinar Itu sama seperti ketika dia dipanggil psikopat pembantai Kau dijatuhi hukuman mati Dia mengayunkan failure Dio tidak bisa mengatasi satu serangan dan terlempar mundur ke dinding Para prajurit panik ketika mereka menyaksikan Dio batuk darah Haruskah mereka melindungi pemimpin mereka? Tapi bukankah itu dianggap sebagai pemberontakan melawan Duck? Saat para prajurit bermasalah Bila dingin itu menempel di rahang Dio Apa kau ingat hari itu? Hari itu Hari ketika aku menemukan buku langkah Pagma Aku ingat dengan jelas Dio tidak bisa melupakan Karena itu adalah hari ketika kemarahan Al-Asur menembus langit Grid menggertakan gigi Pada hari itu Aku terbunuh oleh pedangmu Aku akan memberimu kesempatan untuk mengalami rasa sakit yang sama Tidak seperti player yang akan hidup kembali jika mereka mati Kehidupan seorang NPC terbatas Disatisfy Membunuh NPC sama dengan membunuh pada kenyataan Grid tidak mau melukai NPC Terlebih lagi setelah membentuk hubungan dengan Khan Karena itu dia tidak berniat untuk membunuh Dio Dan hanya berencana untuk menakut-nakuti dia Namun Dio benar-benar takut Dan membuat marah dirinya sendiri Dia mulai berpusa di mulut Dan kehilangan kesadaran Itu adalah peristiwa yang akan menjadi trauma seumur hidup bagi Dio Yang telah menjadi elit sejak kecil Tampaknya aneh jika kau adalah dak kerajaan Kata Piaro Grid mengangkat bahu Ini adalah kasus yang kotor Aku memiliki kemistri yang buruk dengan tempat ini Jadi itu sebabnya Kau menyembunyikan identitasmu Kedua orang itu meninggalkan penginapan Dan bergerak untuk keluar dari patrian Coke bergegas mengejar mereka Grid, Grid Grid mengerutkan kening Tidak bisakah kau melihat bahwa aku bergerak secara rahasia Mengapa kau memanggil nama seseorang tanpa berpikir Aku benar-benar minta maaf Aku sangat senang sampai aku tidak berpikir Coke mengambil selembar kertas dan meminta tanda tangan Grid Tolong tanda tangani ini Tanda tangan Ekspresi menyimpang Grid menghilang Apa kau penggemarku? Kau idolaku Aku ingin sepertimu Dia adalah idola Grid telah diabaikan oleh orang lain seumur hidupnya Jadi dia harus senang Dia menandatangani selembar kertas untuk Coke Terima kasih Itu adalah saat ketika Coke Yang akan dimasukkan dalam 10 Rocky berikutnya Menjadi penggemar nyata Grid Sementara itu Al-Asur menerima berita tentang Dio Aku tidak bisa membiarkan ini Rasa malu bawahnya adalah rasa malu tuannya Al-Asur menjadi lebih marah pada Grid Dan memahami posisinya yang tepat dengan bola sihir Kemudian Dia menggunakan mas teleport untuknya Dan para kesatrianya Grid berhenti ketika dia Dia meninggalkan Patrian Dan Asur muncul di depannya Pada akhirnya Kau datang ke sini Apa kau benar-benar ingin mati? Apa kau gila? Al-Asur dengan marah bertanya kepada Grid Aku tidak seperti dulu Aku tidak lagi bisa dianggap enteng Bisakah kau melawanku? Grid bertanya dengan arogan Dan Al-Asur mengejek Aku satu-satunya penyihir besar di Kerajaan Abadi Dan satu dari 10 penyihir besar di benua ini Itu tidak berlebihan Al-Asur adalah orang terkuat di Kerajaan Itu sebabnya Ia diangkat ke titik strategis Patrian Aku tidak takut dengan kekuatan Pakma Kau bukan Pakma Aku punya cukup keterampilan untuk menyingkirkanmu Al-Asur tiba-tiba menjadi kaget Itu karena sejumlah besar energi dipancarkan Aku ingin bersaing dengan salah satu dari 10 penyihir besar di benua ini Itulah saat semangat kompetitif Piaro terpicu Siapa kau? Al-Asur tidak bisa lagi khawatir tentang Grid Karena kemunculan monster yang tak terduka Itu dia Overgear Chapter 112 Part 2 Dari Like Novel Chapter 211 Bisa dibantu untuk subscribe, like, dan komen Supaya lebih semangat lagi uploadnya Terima kasih dan see you next time